Penyebab utama kerusakan lahan gambut adalah aktivitas manusia yang menyebabkan pengeringan lahan gambut melalui pembangunan kanal-kanal drayna sebuatan yang terhubung langsung dengan sungai. Lahan gambut yang telah rusak menyebabkan gambut menjadi kering, kehilangan sifat basahnya, tanaman menjadi sulit untuk tumbuh di atasnya, dan menjadi rawan terbakar. Kita harus melakukan penanaman kembali pada lahan-lahan yang terbuka, agar supaya tidak mudah kering karena dibawahnya gambut, lahannya tertutup dan tetap lembab atau tetap basah sehingga gambut itu dapat bertahan. Karena kalau sudah gambut rusak, itu akan sulit sekali untuk diperbaiki seperti semula. Revegetasi dilakukan pada lahan gambut bekas terbakar, yang dibatasi dengan syarat-syarat antara lain, yang pertama berada di luar wilayah konsesi, yang kedua berada pada hutan negara, hutan negara yang dimaksud antara lain, yang pertama hutan konservasi, hutan produksi, hutan lindung, yang ketiga berada pada wilayah target restorasi lahan terbuka bekas terbakar berdasarkan analisis cita satelit. Kegiatan revegetasi untuk tujuh provinsi wilayah target dari restorasi gambut, hingga saat ini sudah kurang lebih seribuan hektare yang telah ditanami sejak tahun 2018. Kegiatan-kegiatan revegetasi ini diawali dengan identifikasi lokasi di mana akan ditanami, pertimbangan-pertimbangan teknis yang dilakukan dalam menyusun rancangan teknik antara lain, tapak penanaman, apakah itu areal tergenang, permanen, apakah itu areal tergenang musiman, atau tidak tergenang. Kemudian, identifikasi spesies, spesies apa yang akan ditanami. Spesies itu harus spesies yang asli dari lahan gambut. Teknik penanaman ini mengikuti beberapa tahap, dari persiapan lahan, kemudian pembuatan lubang tanam, penanaman itu sendiri, dan selanjutnya masuk ke tahapan pemeliharaan. Dan ini kira-kira ada tiga tahapan utama dalam kegiatan revegetasi. Variasi pola penanaman di berbagai tapak penanaman itu sangat bervariasi. Contoh yang sangat spesifik adalah di areal ini, menggunakan pola penanaman tumpang sari dengan nanas. Spesies yang ditanam di sini ada empat spesies utama, yaitu jelutung, jelutung rawa, kemudian pulai rawa, ada ramin, kemudian ada gaharu, dan ada meranti. Revegetasi yang dikombinasi dengan revitalisasi ekonomi ini juga sangat berpengaruh. Tidak hanya menanam vegetasi hutan, vegetasi gambut saja, tapi juga menanam hal-hal yang produktif bagi masyarakat. Ini juga sangat penting, niat atau keinginan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang ilgal, otomatis akan berkurang. Ini terbukti dari menurunnya tingkat kejadian kebakaran yang ada di kawasan konservasi kami. Revegetasi akan memulihkan kondisi hutan. Hutan yang akan pulih itu akan bisa mengembalikan lagi suplai bahan organik pembentuk gambut. Jadi bersama-sama dengan rewetim, revegetasi itu merupakan satu kesatuan yang akan bisa memulihkan ekosistem gambut secara keseluruhan. Kedepannya ini masyarakat untuk memanfaatkan lahan ini dengan kerjasama dengan KSDA, dengan persetujuan dan permohonan kemitahan konservasi. Kegiatan revegetasi diharapkan dapat memulihkan keanekaragaman hayati pada ekosistem lahan gambut. Jaga gambut dari sekarang! Tonton!